hai assalamualaikum kembali lagi di channel ditarajut di video berikut ini kita mau buat bunga matahari mini seperti ini untuk bahan yang kita pakai ada benang polycherry kemudian kita memakai hardpan merk rosdi nomor 4 ya sediakan juga nanti kawat untuk tangkai bunga dan daunnya Oke langsung saja ke cara pembuatannya buat magic ring kemudian tiga rantai lalu masih di dalam magic ring kita tambah 11 dc lagi jadi nanti totalnya ada 12 dc di dalam magic ring karena tiga rantai yang di awal itu terhitung sebagai satu dc setelah mendapatkan 12 dc kita tarik benang pendeknya kemudian kita slip stitch di rantai ketiga awal tadi satu rantai lalu kita putus benangnya dan kita akan menyimpulnya ke bagian belakang seperti ini lalu kita ambil kawat seperti ini pakai secukupnya saja jadi untuk ukurannya itu disesuaikan dengan kebutuhan saja ya dengan kebutuhan kalian kita tekuk lalu kita masukkan ke bagian tengahnya dan beri sedikit lem lalu rekatkan seperti ini ambil benang ambil yang warna coklat ini ya kita tempel dan kita akan membuat kelopak bunga di sekitaran ini buat slip knot kemudian kita masuk dari salah satu lubang bisa juga dari lubang slip stitch kita merajut di kedua bagian ini ya sambil kita satukan lalu kita buat tiga rantai masih di lubang yang sama kita tambah dua dc lalu buat tiga rantai lagi kita pikot atau buat slip stitch di ruas benang yang ini ke lubang selanjutnya buat tiga dc dalam satu lubang lalu kita buat lagi tiga rantai buat slip stitch di lubang berikutnya kita ulangi lagi kita ulangi lagi buat tiga rantai masih di lubang yang sama kita tambah dua dc lalu tiga rantai kemudian slip stitch di sini ke lubang selanjutnya kita buat tiga dc dalam satu lubang buat tiga rantai buat tiga rantai lagi dan slip stitch di lubang berikutnya cara ini kita ulangi sampai satu putaran atau mendapatkan enam kelopak bunga nanti ya seperti ini sudah kita buat tiga rantai lalu kita kembali ke lubang awal tadi kita tarik dari belakang buat satu rantai dan kita putus benangnya lalu sisa benangnya ini kita slipkan di bagian ini jangan lupa sisa benangnya nanti kita potong dan kita rapikan ya lanjut kita akan membuat bagian daunnya buat slip knot kemudian 14 rantai kemudian 14 rantai lalu kita letakkan kawatnya dengan posisi seperti ini kita buat 3 sc kemudian 2 hdc nah untuk di bagian ini memang sedikit sulit ya selesai membuat 2 dc kita buat lagi 4 dc selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita buat lagi 2 hdc lalu 1 sc dan di lubang akhir ini kita isi 3 sc dalam satu lubang kemudian kemudian ini kawatnya kita rapatkan dan kita akan ulangi pola seperti di sisi sebelahnya selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati setelah selesai bagian bunga dan daunnya sekarang kita akan rangkainya kita lilip kawatnya seperti dalam video kemudian kita rangkai sesuai selera selamat menikmati oke terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat dukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya wassalamualaikum bye